Dan bandera sudah diambil orang dan talinya untuk ikat bandera dia juga diambil sama orang untuk ikat kayu. Dan tiang benderanya dia jatuh, rusak. Kita hari Senin kita mau pacara sudah enggak ada. Awalnya lalu datang merantau ke sini, cari penghidupan di sini. Datang merantau dari berbagai, dari Lombok, Lombok itu kan bermacam-macam suku. Suku Lombok bermacam-macam bahasa, kita dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, akhirnya bersatu di sini. Nama saya Baerahyani, biasa di akrab dipanggil Inarian, tinggal di desa Uibura, di Suntambora, kampung Sungururib. Nama saya Sugeng Purnomo, saya dulu juga sekolah di SDN Tamborah, yang dulu sebelumnya namanya SDN 1 Labuan Kenanga. Di tahun 2010, SDN 1 Labuan Kenanga ini diganti nama, dipindah tempat menjadi SDN 1 Labuan Kenanganya, pindah ke desa Labuan Kenanga, dan di sini menjadi SDN Tamborah sejak 2010. Ya pagi untuk kerja ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ya sore setelah kerja, habis rumah, kerjaan rumah tangga, baru ngajar. Saya sih mengapresiasi sekali itu, rumah belajar tersebut. Pintu belajarnya berdiri 2016, bulan 6, persisnya tanggal 10, 10 bulan 6, 2016. Awalnya ini kan kami di, saya ya, khususnya didukung sama Indonesia Pengajar, yang namanya Mega Genesia Fira, dengan ada yang namanya Diki Nora dari Jakarta. Mereka datang langsung ke sini, terus mengajak saya, khususnya di sini, gimana caranya Bu Ayuk, gimana Bu semangatnya. Nah saya bercerita, gimana akhirnya saya didukung, dan saya memanggil, bertanya, bertanya pada siapa yang mau jadi gurunya, dan ada yang siap membantu saya. Nah dari situ, jadinya kita mulai, saya mulai mengajak anak-anak. Awalnya, nggak banyak sih anak-anaknya, paling 5 orang, 6 orang. Akhirnya, Alhamdulillah mereka semangat semua. Akhirnya saya punya niat dan semangat, karena mereka juga semangat, saya mau ngajarin mereka. Setelah gempa lombok juga kan berdampak nih, di sekolah kita. Misalnya ada bagian timur dan bagian barat, sekolah ini kan retak berat juga. Tidak layak lah saya bilang, kita tidak tahu kapan akan datang gempa, kayak begitu bang. Dampaknya lebih dari 10 siswa kita, itu dipindahkan oleh orang tuanya. Karena kaitan dengan keamanan, kenyamanan anaknya, takutnya ada apa-apa kan. Yang sekarang, tidak lebih dari 50 sekian orang saja tersisa. Kalau kita hari ini dituntut mengajar sesuai kurikulum dan lain sebagainya, itu jauh sebenarnya. Lebih kepada bagaimana siswa itu bisa membaca, bisa berhitung. Lebih ke sana saja sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dulu ya, dari 2016 itu sampai 2018, kami dibantu dari ini Indonesia mengajar itu. Dari Diki Nora, Mega, Sandi, Idol, itu yang bantu kami administrasi, buku panduannya, alat-alat tulisnya dari sana. Tapi sejak 2018 sampai 2019 sampai sakrang ini, tidak ada dari sana. Kami pakai swadaya. Nah, setelah sorenya ngobrol sama Ina Rian, perihal pendidikan, perihal kampungnya, segalanya. Kesokan paginya, pukul setengah tujuh minit, kita bangun pagi-pagi untuk menuju SD Tambora. Kebetulan banget, banyak adik-adik juga mau sekolah, jadi kita jalan pagi-pagi bareng menuju SD-nya. Ini sih yang paling berat bagiku, cukup lumayan juga medannya, bikin lemes lutut. Dan kita berjalan sekitar 3 kilo, sampai-sampai yang PSD-nya itu sekitar pukul 8 wita. Kita memakan perjalanan sekitar 1 jam, hanya untuk jalan menuju SD Tamborannya saja. Semangat! Semangat! Ini tuh apa namanya? Pakis! 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 Kalian tahu nggak kalau pakis bisa dimakan? Bisa! Suka makan? Suka! 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 Iya! Di sini untuk khususnya Dusun Tambora ini kan ada 3 kampung, yang tempatnya itu cukup berjauhan, lebih dari 2 kiluan jaraknya kan. Sekolahnya juga khususnya yang paling posisinya paling jauh dari sekolah, yaitu kampung kita yang ada di Sumberurip ini. Jadi saat menghadapi musim hujan itu, ya kadang-kadang itu kendalanya anak-anak berjalan, nyampe di tengah jalan, ketemu hujan. Kadang-kadang pas pulangnya juga ketemu hujan. Dan terkadang juga anak-anak itu sampai istilahnya berupaya pakai payung segala diantar sama orang tua, sebagiannya jalan, karena tidak semua orang tua itu istilahnya mampu mengantar anaknya itu yang jaraknya sampai 2 kiluan kan. Jadi walaupun anak-anak itu punya semangat yang tinggi untuk hadir ke sekolah, namun karena faktor cuaca itu bisa juga menyebabkan gurunya nggak sempat hadir. Bayangkan saja kalau musim hujan, seminggu hujan, seminggu anak-anak nggak masuk. Gurunya juga, dan dengan jumlah guru yang 6 orang, ruangannya yang 3, ada kebijakan oleh kepala sekolah, itu guru boleh masuk 3 kali dalam 1 minggu. Untuk ngecengkan, kalau semuanya 6 orang masuk kan, ruangannya nggak cukup, sehingga dibagi 3 hari-3 hari dalam 1 minggunya. Sesampainya di SD Tambora, kami langsung mendatangi salah satu gurunya, namanya Pak Sugeng, dan Ibu Zur. Mereka langsung menjelaskan perihal kondisi dan keadaan sekolahnya, dan kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum berkegiatan. Dan tentunya, minta izin untuk meminjam KBM untuk kita berkegiatan di kelas, salah satu kelas SD Tambora. Anak-anak SD kan, naiknya mereka ke atas SD-nya. Anak-anak SMP ke bawah, jalannya hancur, tidak sedikit nanti kalau musim hujan itu banyak yang terjadi kecelakaannya. Kecelakaan jatuh dari motor, terus ya kalau yang ke Tambora, ke SD jauh kan dari sini ke sekolahnya 3 km. Terus nanti hujan besar, takut ada ranting yang jatuh, ranting kayu jatuh, itu-itu yang membuat saya terharu, sedih. Kadang ya, jengkel juga, siapa tempat kami harus mengadu, jalan ini kapan diperbaiki, harus tunggu berapa lama lagi, apakah harus ada korban nyawa melayang baru jalan kami akan diperbaiki. Kalau untuk di gurunya, saya kembalikan lagi tadi, tidak bisa maksimal guru yang berjumlah 6 orang ini karena faktor ekonomi. Dia harus mengimbangi kebutuhan rumah tangga dengan rasa ikhlas. Karena sekolah ini kan lebih kepada bagaimana kita bisa mengajar dengan hati yang ikhlas. Ketika tidak ikhlas kan tidak ada dapat apa-apa, kan begitu, saudara? Makanya di sisi lain juga, walaupun guru sukarela, guru honor, kita punya tanggung jawab. Tahap jadi maksimal teman-teman ini saya lihat, ya setidak-tidaknya di sekolah ada dua orang guru kok. Tidak, tidak sampai kosong lah. Pintu belajarnya sekarang gurunya namanya Bay Masihah, sekaligus Ustazah, sekaligus Guru Ngaji. Dengan saya sekali-kali juga ikut, saya ikut, terus intensif beliau, kita pakai swadaya, ngumpulin perwali murid. Kegiatan di pintu belajar kita, kan, kalau hujan angin kita nggak bisa sekolah. Kita lebih baik paginya kita belajar, kita belajar baca ataupun kita belajar matematika di Birian. Terus sorenya nanti kita diajar lagi oleh Birian dan Ustazah. Perasaan saya di arah pintu belajar, saya bahagia dan teman-teman bisa belajar sama-sama. Kita ada sih panduannya, kita pakai buku panduan, cuma kita nggak ngejar materi. Santai aja, tapi tetap berhasil gitu, tetap harus berhasil. Apa yang kita sudah jadi tujuannya. Kita mensyukuri dengan adanya kegiatan pintu belajar ini, Pak. Jadi walaupun terkadang untuk kegiatan di sekolah itu berkendala pada saat-saat tertentu, namun pelajaran bisa dia peroleh kembali di pintu belajar ini. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa baca semua yang seusia SD. Alhamdulillah mereka sudah punya mental, sudah bisa membaca, sudah mengenal. Pokoknya Alhamdulillah bagus sekali. Dukanya sama sekali kami tidak punya, tidak ada yang mengapresiasi kami dari pemerintah desa. Dari pihak-pihak yang mungkin mengerti akan pendidikan. Pemerintah yang ada di kabupaten, provinsi maupun pusat, ya tolong perhatikan kami agar anak-anak SDN Tambora itu dapat belajar dengan maksimal. Dan bangunannya juga yang utama. Katanya bapak-bapak yang ada di dinas, insya Allah di bulan 4 mulai ada bangunan satu lokal untuk sekolah. Jadi tiga diganti satu, tiga yang retak, pemerintah upayakan katanya ada satu bangunan. Ada nggak tahu nanti saya harus memikirkan lagi bagaimana mungkin di dalam satu ruangan itu ada enam kelas yang akan menempati. Saya nanti minta Pak Kadis untuk bantu saya untuk memberikan solusinya. Pengennya ada bendera dan talinya dan tiangnya. Tiang bendera kita dan bandera sudah diambil orang dan talinya untuk ikat bendera dia juga diambil sama orang untuk ikat kayu. Dan tiang benderanya dia jatuh, rusak. Kita hari Senin kita berupacara sudah nggak ada. Ya kendala saya pendidiknya karena cuma satu orang, tidak ada yang peduli lah. Seperti tidak ada yang peduli kami, tidak ada yang sopet kami di sini, tidak ada yang mengapresasi kami. Pendidiknya sih yang kurang sekali. Gini ya ketika nanti hujan, ketika hujan lebat. Mereka udah datang sebelum hujan lebat kan. Nah ketika mereka udah datang di sini, hujan lebat. Terus anak-anak ngumpul di tempat saya kan, nggak ada tempat kan bisa dibilang. Ya gitu dah tempatnya. Hujan angin kencang, mereka kehujanan. Ya saya ajak masuk ke dalam rumah saya, ke teras rumah yang ada bocor-bocor juga. Tapi mereka tetap semangat. Tetap senang belajarnya itu yang membuat saya tambah semangat. Nah buat aku sendiri perjalanan sapa negeri kali ini di desa Oibura, kampung Sumber Urib. Sangat berarti banget untuk aku dapat cerita dan informasi dari Pasugeng dan Inarian. Semuanya aku cerna, aku simpan. Dan ya merasa beruntung banget tau semuanya dari mereka, pahlawan masa kini. Kita berdoa agar kampung kita mendapat kemajuan. Jalannya bagus, sekolahnya sudah diperbaiki. Masjidnya kelihatan bagus, agar kita bisa sholat dan lain-lain. Permasalahan terbesarnya itu karena jangkauan yang cukup jauh. Dan jalannya yang sangat rusak, namun kita sangat berharap bagaimana untuk bisa adanya sekolah yang dekat. Namun sepertinya dengan warga yang empat puluhan lebih kakai ini, apakah itu bisa memungkinkan untuk adanya sekolah di kampung? Karena kita belum tahu persis masalah itu. Karena mungkin sudah bosan, saya mengharap ya, saya dengan modal nekat aja. Saya semangati anak-anak dengan suruh menabung. Setiap minggunya saya kasih, setiap hari Jumat kayak kasih bagi-bagi makanan, kita makan bersama. Jadinya kenapa anak-anak perlu pemikat gitu. Saya pakai itu kak, saya dengan cara itu. Untuk semangat ya, saya tetap semangat dengan maunya anak-anak ini yang membuat saya semangat. Saya tidak perlu untuk pemerintah mengapresiasi apa enggak sekarang ini. Karena saya sudah capek dengan janji-janji mereka yang mungkin tidak masuk akal dan tidak pernah membahkan hasil. Tidak pernah memberikan hasil untuk belajar ini. Harapan saya kedepannya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusaha dan bahasa. Anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang bermutu, khususnya untuk Tambora. Dia bisa bangun Tambora ini kedepannya menjadi Tambora yang jaya, yang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Saya tidak akan berhenti mengajar di SDN Tambora karena saya lahir, saya sekolah di sini. Dan hari ini saya kepengen adik-adik saya, anak-anak saya di sini mendapatkan ilmu. Di sini kalau bukan saya, kalau bukan teman-teman di sini juga lahir di Tambora. Saya rasa berat orang lain untuk datang mengajar berbagi wilayah di sini. Aku dan Sapanan Negeri ini sebenarnya tidak bisa membantu lebih sih, tapi setidaknya mungkin melalui Sapanan Negeri ini bisa ada sedikit impact untuk pendidikan di Kampung Sumber Urib, untuk anak-anaknya sendiri, untuk semuanya. Ada yang bermanfaat untuk mereka. terima kasih. 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 Terima kasih.